Halo para pecinta serial drama India Radha Krishna, apa kabar anda-anda semua semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Adegan dimulai saat Balaram bangun dan melihat Samba di sana, Tulsi juga bangun dan melihat Samba membeku Tulsi bertanya apa yang terjadi kepada Samba, Balaram menjawab entah apa Samba pura-pura ikutan jadi patung Radha bangun, Radha bertanya apa yang terjadi, Balaram menjawab lihatlah Radha, Samba datang untuk tindakan keji Dan akhirnya menjadi patung, Radha melihat patung Krishna menghilang, Radha bertanya dimana Krishna Balaram bertanya patung Krishna ada di sah, tunggu, tadi patungnya masih ada di sini Tulsi mengatakan lah iya aku juga melihatnya patungnya ada di sini Radha mengatakan Samba pasti telah mencuri patung itu Balaram mengatakan bukan Samba pelakunya, lihat tuh Samba saja berdiri membeku Radha mengatakan aku membayangkan Krishna di patung itu, aku ingin patungnya kembali Balaram mengatakan aku akan mencari patung itu Di sisi lain Laksmana membawa Samba pulang Laksmana bertanya, Tabib apa yang terjadi kepada Samba? Vaidya memeriksa Samba Vaidya mengatakan Samba membeku seolah-olah Samba sudah mati Laksmana mengatakan tolong jangan katakan itu Lakukan sesuatu untuk Samba, aku mohon please Vaidya mengatakan Samba mungkin tidak akan bangun sama sekali Laksmana mengatakan lalu apa yang harus aku lakukan? Vaidya mengatakan kau harus menyebut nama Iswar, Krishna, Iswar Dwaraka sekarang Laksmana mengatakan tidak mungkin, aku tidak mungkin melakukan itu Aku akan menyelesaikan tugas Samba yang belum selesai Di sisi lain Radha mencari patung Radha mengatakan, Dau Aku hanya akan bisa tenang jika aku menemukan patung itu Balaram mengatakan, ya Radha, aku berjanji akan menemukan patung itu untukmu Dewa Siwa tersenyum melihat itu Dewi Gauri bertanya, bagaimana aku bisa tersenyum melihat Radha kesakitan? Dewa Siwa mengatakan, Radha akan segera mengalami kebahagiaan luar biasa Gauri bertanya, apa Radha akan mendapatkan kembali patung Krishna? Dewa Siwa menjawab, tidak Lihatlah bumi yang sebelah sana, Gauri Di sisi lain, Sukracarya melihat iklim bumi memburuk Sukracarya mengatakan, mengapa Samba belum kembali dengan patung itu? Samba? Oi Samba, lu dimana? Ini orang tidak muncul dari tadi Samba harus membayar kesombongannya itu Radha tiba di gua untuk mencari patung Krishna dan menemukan patung di sana Radha bertanya, seseorang pasti telah mencuri patung ini Kenapa? Tunggu, aku merasa ada kehidupan dalam patung Krishna Tidak ada yang bisa merebutmu dariku Radha kembali melihat mata patung berkedip lagi Radha mengatakan, ini pasti mimpi lagi Dau Radha berlari memanggil Balaram Radha mengatakan, dao, mata patungnya berkedip lagi Di sisi lain, Sukracarya tiba di kamar Samba Sukracarya mengatakan, dimana patung itu? Sukracarya melihat Samba membeku Sukracarya mengatakan, Samba pasti lagi sakit Laksmana kembali Laksmana bertanya, kau siapa? Sukracarya mengatakan, aku, aku guru asur Sukracarya Laksmana berkata, maafkan aku guru, aku tidak mengenalimu Aku Laksmana, istri Samba Sukracarya mengatakan, ya aku sudah kenal padamu Apa yang terjadi kepada Samba? Laksmana mengatakan, aku tidak tahu Vaidya juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi kepada Samba Mungkin Krishna sudah melakukan sesuatu pada Samba Sukracarya mencoba menghidupkan Samba kembali Tapi sia-sia Sukracarya mengatakan, ah rencanaku akan gagal Krishna akan kembali Laksmana mengatakan, aku yang akan menyelesaikan tugas Samba Sukracarya mengatakan, aku menyuruh Samba untuk mencuri patung Krishna Bisakah kau mencurinya? Laksmana menjawab, ya aku bersumpah atas nama Samba Aku akan menyelesaikannya bila perlu aku meninggal Di sisi lain, Balaram terus mencari patung Rada mengatakan, dao patungnya ada di gua Mata patung itu berkedip lagi Balaram mengatakan, pasti ada kejaiban yang terjadi Balaram mencari patung di gua Tetapi tidak menemukannya Rada mengatakan, tadi ada di sini Aku melihatnya Balaram mengatakan, aku yakin Samba pasti mencurinya Laksmana mendengar percakapan Balaram dan Rada Laksmana mengatakan, siapa yang mencurinya? Balaram mengatakan, Rada, kau tidak perlu khawatir Aku akan mengirim pasukanku untuk menemukan di gua Kau harus kembali ke dua raka dan beristirahat Kau sudah mulai berhalusinasi Rada mengatakan, tapi aku beneran melihatnya di sini, dao Aku tidak mau pulang Aku juga mau mencari patung itu dengan cara apapun Laksmana pun juga ikut mencari patung Krishna Rada mencari patung Rada mengatakan, aku sudah mengukir patung itu dengan hati Aku pasti akan menemukan patung Cahaya terang muncul Para dewa menutup mata mereka karena tidak mampu menahannya Sukracarya juga terlihat bingung Gauri bertanya, Dewa Siwa apa yang terjadi di bumi? Dewa Siwa mengatakan, Krishna akan kembali ke Rada Gauri mengatakan, Krishna tidak terlihat Dewa Siwa mengatakan, Krishna tinggal di setiap atom alam semesta Krishna tidak pernah pergi Gauri mengatakan, apa maksudnya? Jelaskan lebih detail lagi Dewa Siwa mengatakan, lihatlah pada dirimu sendiri Dewa Siwa menunjukkan, Krishna muncul dalam pose menari Gauri bertanya, siapa yang muncul dalam bentuk ilahi seperti itu? Dewa Siwa menjawab, itu Krishna Rada mengatakan, aku merasakan kau ada di sini, Krishna Semua dewa menyambut Krishna Gauri bertanya, bentuk baru apa yang akan dipilih Krishna? Dewa Siwa mengatakan, kau akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanmu Lihatlah bentuk ilahi baru Krishna Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya